Oke teman-teman saya akan menggambar brush tab dengan menggunakan solidwork Berikut adalah modelnya Gambarnya seperti ini Seperti biasa saya akan menggambar dari batangan atasnya terlebih dahulu Yang pertama kita pilih top panel Lalu normal to Kita akan menggambar alasnya seperti ini Dengan ukuran Panjangnya 102 Lebarnya 70 dengan tinggi 32 Kita buat dengan menggunakan rectangle Masukkan dimensi untuk panjangnya 102 Lalu Lebarnya 70 Lalu kita beri ketebalan 32 Dengan cara Feature Extrude 32 Jadi kita sudah punya Lalu kita akan memotong Seperti ini Diberikan kemiringan seperti ini Dengan ukuran 13 ke 48 Disininya kita akan potong Kita pilih bagian sampingnya Lalu normal itu Kita buat seperti biasa Segitiga Disininya kita beri ukuran 13 Sedangkan untuk atasnya kita beri 48 Sedangkan untuk atasnya kita beri 48 Terima kasih Kita pilih total Oke Kita sudah mendapatkan bidang miringnya Lalu saya akan menggambar Balok diatasnya seperti ini Kita buat reference geometry Dengan ukur Dengan jarak 75 Kita pilih pertama Top panel Lalu reference geometry Plan Masukkan angka 75 Untuk jaraknya Oke Lalu pilih Plan 1 Normal 2 Kita berikan Sebuah kotak Dengan ukuran 58 Sketch Elektangle 58 Untuk memastikan di tengah Kita berikan ukuran Sinya 15 Kita berikan ukuran 28 Kita cek lagi Apakah sudah betul 24 Berarti kita tambah 2 saja Menjadi 22 Seperti ini Lalu pindahkan Pandangannya menjadi Isometris Kembali Lalu kita Exit Pilih up to surface Seperti ini Pilih up to surface Blind Kita pilih blind saja Masukkan ke angka Tadi Yaitu 75 Seperti ini Lalu oke Kita sudah mempunyai Balok di atasnya Dan kita potong Balok itu Dengan ukuran 13 Dan 13 Kita buat dulu Reference geometrinya Kita flip Ukurannya Kita bagi 2 saja 58 Dibagi 2 29 Agar berada di tengahnya Lalu Plan 2 Kita dapatkan Dan normal 2 Kita gambar Segitiga kembali Dengan cara yang sama Cek kembali Gambarnya 13 13 Kita berikan ukuran Disininya 13 Kita cek saja Disini Pasti 13 Kita fitur Lalu Extract cut Kita lihat pandangannya Kita masukkan Angka 32 Kita ubah Blind Menjadi Mid panel Oke Kita sudah mendapatkan Seperti ini Sebagai tambahannya Kita membuat Segitiga Disini Dengan ukuran 13 Kita normal Untukkan Di bagian belakangnya Kita masukkan Gambar saja Buat segitiga Kembali Dengan Line Seperti biasa Kedua-duanya Kita gambar Segitiga Lalu kita beri Ketebalan Kita ubah dulu Pandangannya Seperti ini Kita extrude 13 Namun dengan Arah Kebalikannya Seperti ini Lalu Oke Kita hide saja Plan yang sudah kita buat Lalu Pilih pandangan Isometris Kembali Kira-kira Modelnya Seperti ini Demikian Langkah-langkah untuk membuat Brush tab Langkah-langkah untuk membuat brush tab Dengan menggunakan Solidwork 2012 Semoga Dapat membantu teman-teman sekalian Dan video ini bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Terima kasih